Intro Halo guys, balik lagi di channel Anak Broadcast Dalam video kali ini, kita akan berbagi tips gimana cara menstabilkan gambar di software editing Di sini kita pakai Adobe Premiere Pro dan kebetulan kita udah pakai yang sisi 2020 Sebenernya ya mau pakai yang versi mana aja bisa Atau nanti juga efek yang dipakai bakalan sama kok Langsung aja, di sini gue udah punya beberapa footage yang menurut gue gambarnya agak goyang Ini gue ambil pakai lensa fix 50mm dan cuma pakai tangan alias handheld Jadi kerasa banget nih gunjangannya Oke, kita coba ya Di sini gue udah buka projectnya Dan udah gue import footage-nya Oke, langsung aja masukin ke timeline Kita ubah dulu tampilan timelinenya biar bisa lihat before afternya guys Kita tentuin cut in pointnya Terus kita play Nah Bisa dilihat ya guys Kerasa banget ya geternya Oke, langsung kita masukin aja efeknya Kita pakai yang namanya warp stabilizer Oke, kita tunggu sampai proses analyzingnya selesai Nah, di sini ada beberapa pilihan pengaturan outputnya bakal jadi seperti apa Ada smooth motion No motion Terus di bawahnya ada smoothnessnya bisa kita atur Nah, ini semakin tinggi nilainya gambar akan semakin halus Tapi hati-hati, ini ada kekurangannya Jika gambar terlalu shaky, hasilnya jadi peang gambarnya Dan juga kayak ada tekstur jeli-jeli gitu Dan kemudian ada pilihan framingnya Bisa pilih only stabilize Stabilize and crop Nah, ini gambar yang di-stabilkan kemudian di-crop Tapi ya biasanya bakalan ada black di pojok-pojok gitu Nah, oke kita cobain deh yang ini Si bisa dilihat ada hitam-hitamnya ya guys di pinggir-pinggirannya ini Oke, maka dari itu kita pakai yang opsi ada auto-scalenya aja nih Terus kita set smoothness-nya di angka 75 aja Nah, oke Kita coba play ya gimana hasilnya Nah, biar tahu gimana bedanya kita lihat before afternya Nah, sekarang kita lihat nih Gimana gambar yang jika kita kasih efek Jadi bertekstur kayak jeli-jeli gitu Kenapa sih ini bisa terjadi? Selain gambar terlalu shaky Faktor lainnya karena ada change focus di daerah sekitar sini guys Tadi sih gue udah coba kasih efeknya Nah, biar kalian gak penasaran kita cobain lagi deh Kita tunjukin jeli-jelinya See, bisa dilihat di bagian kepalanya guys Jadi peyang dan kenyel-kenyel gitu kayak jeli Nah, buat gak kalinya Kita kurangin smoothness-nya jadi 25 aja Dan sekedar saran nih guys Kalau bisa sih ya Dari hasil syutingannya itu udah bagus Shaky-nya itu minim Dan ya jadi gak ribet nanti di editing Dan pastinya bisa memakas waktu edit juga Oke, sekian tips kali ini Tetap support anak broadcast dengan cara subscribe Like, komen, dan juga share video ini Sampai jumpa di video berikutnya Thank you Sub indo by broth3rmax